Jadi dia tuh adalah salah satu yang hampit kena Anipu nih kayaknya nih Gue juga kan tau track record dia kan gak begitu good lah Fabric dia produksi Maklon Dengan gue tuh sama Yang punya curhat ke gue kayak gitu punya Dia hutang gagal bayar Hai guys, selamat malam Gue mau pamer HP gue iPhone Jadi gue mau bagi-bagi iPhone gue tuh semua Jadi gue akan memberikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue Caranya gampang banget Kalian mesti subscribe YouTube gue Wajib subscribe YouTube gue Terus nontonin semua video YouTube gue Dari awal sampe akhir Ditontonin, terus di komen Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue Dan kalian wajib menjawab Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya Nah dari situ kalian jawab Terus disertakan nama Instagram kalian Karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram Jangan mencantumkan nomor telepon Terus jangan ngemis-ngemis Karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys Terus di situ yang kedua kalian wajib follow Instagram Deniz Ceresta Cocokroid, si Cocok Cici Terus di situ wajib juga follow Instagram akun Bunga Bua Adver the DC Terus di situ kalian juga super wajib follow TikTok aku Yeay, Deniz.Ceresta Dan pemenangnya akan diumumkan Setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok Saat subscriber gue 200.000 Ayo tunggu apa lagi sebentar lagi tuh Oke, semoga beruntung Bye Ingat tuh jangan ngemis-ngemis Ngemis-ngemis Gue Ben Bye Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama naksir sama gue Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama gila sama gue Hai 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 kembali ke kontrakan Deniz Kontrakan Deniz suka-suka Deniz Kali ini ada di segmen posko pengaduan penipuan Medina Zen Yang episode kedua Kali ini pasiennya ada dokter Richard Lapor Dokter Richard ini hampir tertipu Apa udah tertipu sih dok? Enggak, enggak hampir doang Mungkin, mungkin mau kena tipu Terselamat kan berarti karena gue Gue gak kena tipu Nanti kalau gue mau ngomong kena tipu Gue pinjaman nama baik kan Intinya pokoknya dia ngechat Dan tadi kita sudah klarifikasi Bahwa itu nomornya dia kan Iya Nomor pribadinya dia itu kan Nomor pribadi Bukan diperang admin Bukan Bukan diperang admin Nah tuh dia ngechat kayak gini nih Halo dok, salam kenal malam Ini MZ owner dari MD Klinik Yang udah mau bangkrut itu Udah mau bangkrut itu gue edit ya Itu berpokatnya Boleh ngobrol sebentar Selamat malam Kebetulan saya dari tim manajemennya Ini manajer gue ya bukan gue Ini manajer gue ya Baik, singkat cerita Dari 12 cabang klinik Saya tutup 4 klinik Saya ada Sedih ya, gila Bohong tau dok Cuman sisa satu itu juga dijual Dia tuh udah bangkrut abis Oh iya Rumah aja gitu ngontrak Tapi dia gak mau ngaku Kalo-kalo kan ngaku Klinik kita gak satu Gak satu katanya Saya ada Venus Versa Venus Versa Itu alat apa sih? Laser Laser apa? Anus Baru satu tahun pakai Mau dijual murah Bahkan kalian jokter dicat Berminat Oke Ini dikirim ke gue nih Oh langsung dikirim Cuman gue balesnya Akhirnya jam 6 pagi Gue jam 2 pagi tuh ngeliat Ngeliat kayak ginian punya Oh gue gak bales Tepuk gue liat ini kayak Anipu nih kayaknya nih Gue juga kan tau Track record dia kan Gak begitu Bagus 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 Dan gue juga kebetulan gak pake Gue juga gak pake Jadi gue juga gak mau Berurusan dengan orang Kayak ginipunya Pas gue bangun pagi Ngeliat story Langsung gue chat lu Masa ikan kasih gue chat Iya 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 Pagi-pagi Gugi banget Gugi banget sama lu Jadi dia pagi-pagi Gue mau gosip sama lu Gue tambahin nih gosipnya Jadi dia tuh adalah salah satu Yang hampir kena Hampir kena dong Untung gue gak mau Gak tau kena atau enggak Kan belum tau Tapi gue gak tolak langsung Iya Karena alat Alat si Venus Versa Ini nih lagi ngetrend juga Ini juga salah satu Modus penipuan dia Yang lainnya Selain mobil Tas palsu Diamond apa itu Gue ngerti Setelah gue duduk disini ya Ngobrol dengan Dennis Tentang penipuan gue Gue merasa ini bener-bener mirip Kayak Tinder slinger gitu Jadi kebanyakan nonton itu Beneran ya Ini kayak Tinder slinger Indonesia Iya Pengusaha Kelihatan hebat Kelihatan kaya Gak kegiatan kaya sih Dia butek sih dok Iya kan Orang kan ngeliat Orang lain kan ngeliat ya Lu kan ngeliat langsung Kayak gitu Kalau dia kan mungkin Diedit dulu di Instagram Cerah-cerahnya Kayak gitu Butek bukan fisik ya Bajunya kayak gak dicuci Canya kayak gak dicuci gitu Butek Pokoknya buteknya bukan fisik Tapi secara keseluruhan Saya keseluruhan Tapi dia datang kesini pakai Alpat Bukan Pakai apa ya Waktu ya Pajero Sama Brimob Sama Patual yang terakhir kakak, pake pajero pake pajero ya, alpatnya tuh sewaan per hari, iya gue juga bawa dengan info dari semalam, nah terus dia gitu alat Venus Versa itu apa sih dok laser, laser untuk muka, ngecengin muka kalau gue gak salah ya, gue gak pake alat itu mahal gak? lumayan ya kalau gue gak salah alat itu harganya 800 atau 1 M gitu oh jadi alat Venus Versa ini harganya 1 M 800 atau 1 Milyar kayak gitu punya, mahal ya berarti ya berarti dia jual ke orang-orang dengan harga, 350 tadi ya? iya 350 ya orang pasti mau lah kalau 350, iya jadi dia, baru pake setahun 350 itu murah banget sih, murah banget ya? untuk bareng second murah banget untuk bareng second murah banget pastinya, itu murah murah banget, murah banget nah ini yang terjadi di klinik-klinik kecantikan sekarang dok jadi dia nawarin alat Venus Versa ini itu klinik siapa sih? yang ditawarin dokter siapa? dokternya pada gak mau sebut nama, oke yang gue dapetnya dari ini admin akun media gosip terhits di Indonesia kan gue deket tuh dengan adminnya dia tuh tiba-tiba langsung dok halo lagi holiday ya? dia bilang kan dok mau bilang nih si MZ ada nawarin alat ya ke dokter? gue bilang kok bisa tau? ini kan gue kok-kok-kok-kok gak ngomong-ngomong tapi dia spesifik gue gak tau dia nonton lu atau gak kan? pasti nonton gak? siapa yang gak nonton gue? pede banget ya gue bilang iya kok tau dia bilang jangan ya dok korbannya banyak dia bilang lo gak ambil kok gue bilang kan dia bilang serius ada 11 orang korbannya ada 11 orang korbannya up dong beritanya gue bilang up dong kasian korban yang lain ini akun gosipin jangan-jangan dibayar sama si emegina dia bilang lagi nunggu bukti LP dok biar enak upnya lu LP lah nanti kalau udah LP naik lagi ini gue lagi suruh si Uya paksa LP-LP dia bilang kasian-kasian makan tuh kasian di tunggal balik gue bilang tau dari mana tawarin ke saya saya bilang siapa aja yang kena tipu banyak dia bilang ini gali lobang tutup lobang iya jadi kan dia punya alatnya satu kan dia nawarin ke 11 orang ini oh alatnya tuh udah ada di 1 orang ya sebenernya boleh kan nawarin ke 11 orang ya boleh ya alatnya udah di udah di 1 orang ini oh sudah dijual sudah dijual tapi masih ditawarin tapi dia masih nawarin ke orang-orang gila ya kalau kayak gitu punya kan pasti kena kena pasal penipuan gak sih iya dong kalau dia waras ya kalau dia waras tapi dia menggunakan penyakit ODGJ-nya itu dia ngarep apa sih dia ngarep orang gak nagi ya dia dari lobang tutup lobang dia ngarep orang kayak ngiklas kayak gitu punya dari lobang tutup lobang jadi misalkan dapet DL 50 untuk bayar gua 50-nya nanti nipu orang lain lagi untuk nipu di sini lagi iya 100 untuk nipu lagi gitu hidupnya gak tenang gila dan menurut gue ini gak boleh dibiarkan di masyarakat dok iya kan dan ini kan terjadi di klinik kecantikan alatnya venus versanya cuma satu nah terus dia DL 50 itu lu tau dari mana dia punya cuma tau dong kan yang gua kan pos ke pengaduan gua kan pusatnya info gimana sih lu dan dia setelah itu dia tuh kasih ke dokternya itu foto dia berdarah-berdarah aku abis ke DRT ini dok jadi lu nya kasihan gitu sama dia tapi gua yakin sih kalau dokternya mau beli barang segituan punya bukan karena kasihan sih pastinya karena murah tapi kan barang yang mahal tapi kan dokter-dokter itu kan juga mau liat barangnya dulu lah dok oh kalau alat yang kayak gituan punya beda dengan mobil kalau mobil kan diliat tuh kalau alat kayak gituan punya gak liat rata-rata oh gak liat dulu gak liat gak liat dia liat pemakaian berapa lama pemakaian berapa shot biasanya kayak gitu kita ngapain liat barangnya juga pasti masih mulus karena kalau klinik kecantikan itu kan beda dengan di jalan klinik kecantikan itu kayak yang makanya itu hanya orang tertentu kayak di tempat AC tempat mewah kayak gitu punya jadi pasti bodi itu pasti mulus banget bodi mulus jadi tapi kan keliatan udah dipakainya berapa kali dan gak perlu liat kan suruh foto doang berapa shot tinggal oh gitu ya sudah berapa shot tinggal difoto doang nah tapi si dokter ini nih mau liat gitu loh mana sih biasanya difotoin doang difotoin doang tuh bisa transaksi lah ibarat ya kalau mobil kan memang harus liat langsung ya kalau mobil kalau rumah juga harus liat langsung baru beli logiknya kayak gitu tuh kalau lo jual beli mobil dengan Medina harusnya kan liat mobilnya dulu nih baru kita beli kalau alat laser kayak gini punya bisa beli tanpa lihat tapi lo mau beli tanpa lihat bisa oh bisa juga karena kayak gini karena kalau gue beli Venus Versa kayak gitu punya ya apalagi gue tau nih ini vendornya punya dia nih kayak gitu punya ini jelas ya punya dia ya kalau gue ambil nanti lo bantu ya kalau ada apa-apa ya enak jadi kalau gue ambil berapa shot kayak gitu punya gue ambil murah kan kalau misalnya ada apa-apa kan vendor bukan ke dia kan semuanya kan punya vendor semua kayak gitu jadi kalau misalnya ada ada rusak ada apa kan vendornya yang bantu perbaikin oke terus jadi buat dokter-dokter di luar sana supaya gak kena tipu gimana caranya ya hati-hati sih ini jangan sama diiming-iming tapi kalau dia ngomong dia mau bangkut kan wajar kalau dia jual harga murah ya juga sih jadi gimana supaya mereka dokter-dokter itu tau ya gak semua orang kan penipu kayak dia ini kan enggak-enggak lagi ngomongin dia ini kan namanya juga poskop pengaduan dia jadi ngomongin dia kalau dilihat dari kayak gini punya kan ini clear jelas bahwa dia mau nipu nih kayak gitu punya tapi kan gak semua orang itu yang jual alat kayak gini punya nipu enggak gak semua tapi kayak gini punya ya kalau di lihat ke gue itu gue curiga mau nipu tapi kan setelah dikumpul-kumpulin data banyak teman-teman yang di chat juga banyak teman-teman yang kena juga gue juga terkejut gue juga terkejut itu beda sehari dong sama gue ngeceh ya iya duan lu apa duan gue gue ngaduh pokoknya gue chat itu gue pagi-pagi langsung bilang lu ini gue nambahin dong nambahin gosip nah kalau dia nih waalaikumsalam ini ke klinik kecantikan lain ya modusnya dia itu waalaikumsalam iya dok emang bisa diberi dengan foto-foto gini doang bisa kalau alat kayak gini bisa kalau alat kayak gini bisa gak bisa dibuka bisa-bisa funksional RF bipolar RF untuk ngencengin buka tapi kenapa dia jual ya terus bawahnya dia kasih derita dia alat like new aku KDRT pendaraan rambung sama otak gitu tuh terus dia kasih gini ini modusnya ini modus ke klinik-klinik kecantikan gitu tuh tuh kan kasih darah-darah gitu maksudnya biar kasihan lah gitu gue kasihan sebenarnya kasihan kan karena uang ketipu hampir baru hampir ketipu coba udah ketipu pasti beda lagi ngomongnya iya kan terus dia gitu nih dia kasihan nih ke KDRT bisa bantu DP dulu gak pendusnya dok 100 gak apa-apa aku kasih 350 aja 350 loh murah banget murah banget satu tahun paki itu murah banget murah banget murah banget terus aku perlu dana malam ini ceritanya panjang alat udah ready kok tinggal ambil aja jamin 10.000 persen 10.000 lagi ya banyak banget bukan 100 ini dia dia kena tipu gak ini saya bisa minta alamatnya mbak saya rencana kirim teman baik rap Venus Versa kenalan saya buat cek bareng ke lokasi oh iya dia udah pake vendor juga untuk ngecek ke ininya jadi dia juga gak ngerti kan gak ngerti kena tipu gak deh ada yang kena karena kan barangnya udah di satu orang gitu gitu dok jadi menurut itu dia gimana dok kalau ke klinik kecantikan gitu ngeri ya gue liatnya apalagi kan dia ini track recordnya cukup bagus sih bagus dari mana sih maksud dia tuh di satu sisi memang track recordnya itu jelek banget kalau gue itu paling tau track record dia sebenernya jujur aja gue bilang kan tadi gue sudah bilang dengan lu 8 tahun yang lalu gue tuh nge-fans dengan dia nge-fans itu bukan bukan nge-fans nge-fans idola lain karena cantik karena apa enggak ya karena dia bawa prestasi karena dia salah satu klinik yang menurut gue jadi panutan dulu tuh ada dua klinik jadi panutan salah satunya itu dia dulu terus dia punya masalah karena dia satu pabrikan dengan gue jadi dia tuh tempat pabrik dia produksi maklon dengan gue tuh sama jadi kan yang punya curhat ke gue kayak gitu punya dia hutang kayak gitu punya gagal bayar gara-gara kasus umroh dia dan pada waktu itu kan umroh dia tuh heboh kan kayak gitu punya kan nah dia gak bayar ya kalau dilihat dari segi alasan kan si MZ-nya kan ada alasan nih dibawa lari oleh manajernya kan dia selalu salin karyawan kemarin yang ngedit bukti transfer palsu aja dia salin karyawan salin karyawan kami hitemin karyawan pokoknya dia bilang pada waktu tapi manajernya gak tau dipolisin gak ya pokoknya dia salin manajernya lari bawa duit umroh dan dia mau ya perannya dia bertanggung jawab kayak gitu punya dia tetap berangkatin orang jadi duitnya tarik semua ke sana gak bisa berbaklom sama aja sama aja jadi kayak gara-gara lubang tutup lubang ini kapal kejadiannya sekitar 8 tahun yang lalu walaupun itu udah 8 tahun gara-gara lubang tutup lubang sekitar lama habis itu tetap sempet dia habis itu dia bayar ya gitu yang gue tau ya sempet lama dia bayar tapi habis itu sempet comeback comeback bagus lagi kayak gitu punya bisa nunjukin prestasi dia lagi umroh dia jalan sempet cop-cop kayak gitu lah kayak gitu terus kan punya masalah lagi dengan ya karena gue kagum namanya gue kagum jadi kan gue ngikutin karena bukan kagum gue ngutipu aja terus punya masalah dengan artis yang katanya dengan apa ya yang punya kue ya kan bikin kue bareng kayak gitu punya ribut terus habis itu narkoba habis itu lepas jilbab habis itu ini gue jadinya jadi feel gue juga jadi hilang kayak gitu terus gue liat juga kayak kliniknya makin lama makin turun makin turun makin turun ya gue makin lama makin naik kan jadi ya juga nge-fans lagi juga gue nge-fans yang lebih tinggi lagi dong masa gue nge-fans yang gue nge-fans yang lebih tinggi lagi dong ya namanya kan kita punya panutan yang harus tinggi masa di bawah kita panutan gitu masa panutan jadi dia bikin panu gue aja ya kan dulu dulu kan gue kan bukan siapa-siapa dokter Richard tuh masih nating banget klinik gue tuh klinik kecil di pinggiran kota tapi kan sekarang ya hebat klinik gue tau gak dari dulu itu di pinggiran kota kalau di Jakarta itu kayak di mana ya gue bilangnya kayak di pokoknya di jauh-jauh pinggiran kota lah terus satu ruko tiga lantai cuma lantai dua doang klinik gue lantai satunya apotek bayangin jadi kan gue kan mencerita-ceritakan tuh kayak punya dia dan setiap kali dia grand opening tuh rame terus dia pake artis pada waktu itu dia pake Raffi Ahmad pake Nikita Willy gue masih inget kejadian Nikita Willy balikin tas aja gue masih inget karena gue ngikutin banget kayak gitu karena kan ya namanya panutan kan habis itu kayak dia punya banyak masalah kayak oh ya kayaknya ya antara dua lah antara memang artis yang ribut dengan dia bermasalah atau mungkin diri dia juga bermasalah tapi gue abis itu off lah gue gak ngom panutan dengan dia lagi ngikutin tetep tapi kayak gak mau jadi panutan gue lagi kayak gitu punya cuma kan abis itu berlanjut-berlanjut berlanjut lagi KDRT apa-apa ya oh orang ini bikin-bikin masalah terus sampai akhirnya jadi sama lo tuh pernah tipu yang sama gue itu fix dong langsung masih mau jadi dia panutan bener-bener dong udah gitu sama gue masa masih mau berendih ya gak gak bukan belain dia di podcast gue gue jelasin gue bukan belain dia gue itu justru pengen datang kesini itu pengen ngasih tau masyarakat bahwa orang banyak orang yang terlahir pintar dia itu dia itu bidan loh bukan dokter bidan bidan iya tapi dia ngomongnya dokter dia gak gak dia gak pernah ngomong dokter dia ngomong gak ngomong emak gue dokter apa-apa gue dokter oh iya tapi bukan dia dokter kan dia bidan dia bidan 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 perawat dokter bidan tuh yang bantu melahirin bukan suster suster tuh perawat nanti kalo gue lahirin dia bidannya jadi apa dia itu bidan dan dia diriin klinik tuh statusnya bukan dokter dan klinik tuh hits makanya gue tuh kagum dengan dia kayak gitu karena dia bukan bukan dokter lah kayak gitu punya kayaknya gue gue ngikutin dia yang apa ya cukup terpesona lah dengan dia kayak gitu punya terpesona terus dia pake artisnya banyak oh karena itu iya abis itu kasus semua dan menurut gue kan dia salah satu orang yang pintar gimana bisa pintar ya pintar nyipu gue gak pikir situ dari dulu baru sekarang gue pikir duduk dengan lo nih baru gue mikir kayak gitu tapi gue ngomong jangan bukan tapi nipu nipu juga kan butuh kepintaran juga iya butuh kepintaran jadi kan orang ini pintar tapi menurut gue tersesat tersesat tersesatnya karena apa karena kondisi dia sendiri entah mungkin dalam perjalanan hidupnya gaya hidupnya kayak gitu punya kan kalau gue denger dari lo kan alpatnya katanya sewaan sewaan itu fix gak sih fix fix ya fix tapi kan ngapain sih kita alpat itu kan mahal ya alpat itu satu hari gue punya alpat gue kan di Jakarta kan sewa 2,7 juta loh sorry gue mah pake pato pake blimop 10 tahun 10 jam 10 jam lebih dari 10 jam itu 200 ribu per ini tapi kan kalau misalnya memang kita kebutuhan dan kita mampu gak jadi masalah tapi kalau misalnya lu sudah kayak gini punya susah tapi kan dengan cara itu dia bisa gari lubang tutup lubangnya lebih gede 50 juta 1 juta sedih banget sih gue ngeliatin kayak gitu kasian lu kasian karena awalnya kayak gue aja gue kena tipu aja kalau udah kena tipu baru tau baru nyap-nyap kayak gue tapi gue kalau kena tipu gue ikhlas sih beneran kalau gue kena tipu duluan ini kalau gue kena tipu duluan gue pasti gak akan kuat cuop-cuop kayak gini punya tapi setelah lu cuop-cuop gue muncul baru nimbung gue bukan whistleblower gue bukan whistleblower gue kenapa ngomong kenapa gue ngeceh itu biar semua orang tau juga itu untuk mencegah yang lainnya kena juga kalau misalnya lu mungkin orang pintar gak kena tapi kan banyak orang-orang yang gak tau dia apa segala macem bisa kena tapi lu ngerasa gak kejadian ini justru lebih kental akhir-akhir ini aja jadi kan kayak gue orang ngikutin dia kan sudah lama nih anggaplah 8 tahun kayak gitu tapi kan yang kayak dia gencar banget yang kayak kata lu nipu kayak gini punya itu kayak baru-baru ini tahun ini aja kayak gitu punya apakah mungkin karena dia stress atau mungkin karena dia depresi atau mungkin karena dia sakit dia udah karena dari tahun-tahun lalu yang masa atas kan dari tahun-tahun lalu udah berapa tahun udah lama intens kalau ini kan kayak semua orang kayak lu abis itu si Uya habis itu gue habis itu dokter lain lagi ada sebelas loh karena dia bangkrut banget dan dia salah sasaran kenanya ke gue sama ke Uya coba kenanya bukan ke gue mungkin ya orang pada gak tau siapa aja yang kena gak ada yang speak up orang-orang gitu loh terus denger-denger ya dokter kata pernah ditipu ya sama itu siapa? yang binomo itu iya bukan gue gak tau gue gak bisa ngomong gue ditipu atau enggak karena gue gak klarifikasi dia dan karena dia sudah dipenjara kan seorang lelaki ini iya yang pokoknya yang artis hits binomo lah kayak gitu punya wah murah banget terus jadi ceritanya pada waktu bulan November dia tawarin gue untuk masuk di salah satu podcast artis besar di Indonesia pergi ke Turki iya jadi dia waktu itu telepon gue malam-malam dia bilang kok katanya mau gak ini masuk ke sini katanya semua nanti posting katanya si artis ini gue gak pernah disebut nama dia gue trauma sumpah menurut gue kaguban gue disebut sini nanti posting di IG dia iya tapi kan dia kan BA apa ya pada waktu itu MSGlo ya mungkin ya tapi kan dia dia BA ini enggak kok tapi mungkin waktu di IPEN ini dia akan posting istrinya juga istrinya kan juga lumayan gede kan gede loh bukan lumayan gede lagi anaknya juga katanya juga saudara-saudaranya kan family kan dia juga paket iya paket kayak gitu punya dia bilang harganya 2,5 miliar wah kok banget terus dia bilang dia beli semua kayak gitu punya ada 5 brand dia masuk 5-5 nya punya dia dia mau lepas 1 Koko mau ambil enggak dia bilang 500 juta 400 aja gue gak nawar pula bego kan gak nawar ya ntar nanggo gebeng gengsi atau apa gengsi tau dulu koko mau gak gengsi padahal kan padahal jelas-jelas dia mau jual cepat karena sebentar lagi mau berangkat ke Turki jadi sudah telat dan dia sudah bilang ada merek lain yang mau ini katanya merek lain tapi dia gak keenakan kayak gitu punya jadi koko aja kayak gitu punya jadi pada waktu itu mulut gue tuh kayak berat banget mau negonya kayak gitu punya padahal gue tuh mau nego 300 kayak gitu punya tapi lu gak nego gak nego sumpah karena lu tergio sama enggak enggak tergio enggak tergio gue Athena Group itu paling gak suka ikut-ikutan yang kayak gitu punya jadi kalau misalnya lu campaign ya dok aku mau campaign ya di Youtube kayak gitu punya berangkat-berangkat minta sponsor kalau gue ikut ya itu cuma ngehargain lu aja karena mainan gue bukan kayak gitu karena mainan merek-merek lain mungkin kayak gitu kan mainan gue tuh gak kayak gitu cara bermain medsos gue tuh gak kayak gitu kayak gitu punya jadi dengan doang gue gak ngasih ada efek karena kan gue sudah sering kayak gitu punya jadi gue bilang aduh gak gue bilang ini nih bukan gaya gue gue bilang ayolah kok bantu gue karena dia sudah bilang bantu gue kayak gitu punya sebagai temen kan pada waktu itu temen dan gue juga pengen menjalin persahabatan lebih dalam karena koneksinya banyak kata dia banyak banget sampe ketankep banyak banget banyak banget banyak banget yang keseran saking banyaknya sampai banyak yang keseran saking banyaknya banyak banget yang keseran punya dia paling banyak keseran jadi yaudah gue ikutan langsung loh besoknya gue langsung transfer besoknya gue udah liat bukti transfernya terus gue besoknya langsung gue transfer gak pake ini terus gue tapi sebelum transfer gue tanya itu semuanya posting ya semua yang berangkat itu postingnya iya katanya kayak gitu punya terus gue gak ngecek ngecek lagi berangkatnya itu di bulan November Desember ya gitu punya di bulan Februari gue tuh bilang kok mana ya kok gak ngecek-ngecek gue gue bahwa inget bukan gue gak begitu peduli lah inget tapi kayak yaudah besok aja besok aja ya kayak gitu punya enaknya ngecek gue terus gue cek kan paling cek enaknya kayak gini jangan-jangan sudah tayang nih tapi gue gak tau gitu punya paling enak ngeceknya di Instagram dong kan kalau di Instagram walaupun tag kan ada rewaya tag kan ya oh soalnya dia bilang semuanya pegang di Instagram duanya semuanya pegang di Instagram gue cek gak ada gue mau tanya eh lagi berita kok gak lu jenguk aja sambil tanya itu harus gue sadar oke gak gue bilang dengan dengan Hans dengan staff gue auditnya semua yang tentang ini cek di Youtube-nya semuanya gue bilang cek di Instagram-nya ada gak ngecek nge-tag di klinik gue bilang kan dan itu pada waktu itu dia lagi berobat ke Turki dia dipanggil kan tapi dia pergi ke Turki dulu itu waktu kejadian itu maksud gue kalau misalnya dia selesai dipanggil keluar ya mungkin gue bisa tanyain mana Nidra kayak gitu punya ini gak sempet gak sempet ya gak sunjeblos gak keluar dan mau masalahnya juga kasian gila itu aja sudah hampir 20 tahun 20 tahun tapi kan kalau penipuan itu kan jahat dok untung kenanya ke lu coba kenanya ke orang yang gak bisa itu bener-bener jadi ada pesan ya dok buat di luar sana dok jangan tergiur sama apa dok kalau kan tadi transfer zaman sekarang zaman sekarang ini banyak banget penipu jujur aja gue bilang terutama di banyak banget yang kerjanya itu nipu kayak gue juga terincul loh dan gue gak pernah nyangka bahwa yang ditangkep-tangkepin kayak gitu punya yang kaya-kaya kayak gitu punya itu nipu yang nisuknya 15T gila dan ternyata orang Indonesia itu kaya-kaya ya kaya-kaya kaya-kaya luar biasa mereka dan banyak banget orang yang kerjaannya itu nipu tapi kelihatan kaya gue kan tadi bilang dengan lu apa sih bedanya gue dengan si orang itu yang murah banget kayak gitu punya outfit gue tuh memang gak gak sampai kayak 8-9 miliar kadang-kadang karena kan jam tangan dia aja 7 miliar tapi gue gak tau jam tangannya kayak gimana tapi perbedaannya adalah bukan hanya gue sih orang-orang lain juga kayak gitu punya mungkin konglomerat konglomerat lain dia pake LV dia pake Rolex dia pake Richard Mill pake apa-apa itu cuma untuk nikmatin hidup dia ibaratnya dia kaya banyak duit ya aku nikmatin hidup aku dong aku pengen servis hidup aku kayak gitu punya gak ada niat untuk pamer kayak gitu punya tapi dia pamer untuk dapet member untuk cari duit untuk cari duit dia terlihat kaya untuk cari duit itu flexing nah tuh gitu jadi kita harus ngeliat guys jadi kita harus ngeliat orang kaya ini kayak tujuannya apa nih tujuannya pamer cuma untuk dia menikmatin hidup dia atau pamer dia itu supaya atau ada 2 ada 3 ya pamer supaya dia pamer dia menikmatin hidup dia dia pamer ngasih tau orang lain supaya bisa kayak dia iya biar untuk kerjaannya jual produknya belum tentu tapi bisa jadi dia pengen ngebimbing orang seperti dia jadi kayak motivator kayak gitu punya motivator gratis gak mungkin masa gak ada maksudnya bisa jadi bisa jadi bisa jadi kan kasih inspirasi kayak gitu punya yang ketiga karena pengen cari duit dari sana iya iya dengan cara nipu lu pengen kaya-kaya gue gak ikut gue ya itu ya bahaya nah itu yang terjadi sekarang tuh seperti itu dan banyak ya dan oh banyak banget banyak banget dan sekarang kan kemana sultan-sultan hilang semua udah udah hilang udah 2 bulan ini kalau gue flexing sendiri sendiri kan gue di tiktok flexing sultan hilang semua sultannya udah berdiam udah gak ada sultan untung gue cuman pamernya ikan asin gue dong cuman dia guys orang kaya mau pamer bunga orang kaya padahal dulu lebih banyak lagi daripada lu iya dulu tuh semuanya kan sultan semua orang sekarang pada hilang sekarang pada hilang semua sultan-sultan yang masih hidup pun juga menunggu tapi orang kaya sesungguhnya dok ya bener-bener sultan teman-teman gue tuh gak mau mereka masuk sosmed ataupun kena di kamera oh beda-beda beda mindset kalau menurut gue karena mereka tidak cari duit dari kamera sedangkan ya kayak sebenarnya gue kan gak cari duit banget tapi masih ada unsur cari duitnya dari kamera kayak gitu punya jadi ya wajar-wajar aja dan gue tuh gak bener gak pengen nunjukin kekayaan gue tapi karena gue sering main kamera jadi kan secara gak langsung kelihatan dan lu kan emang demen edukasi nah kayak gitu tapi kan gak sengaja misalnya gue duduk di alpat gak sengaja kayak gitu punya kan tapi kan tanpa tujuan liat nih alpat gue nih baru nih kayak gitu punya tujuan gue kayak gitu terus udah nih outfit gue nih sepatu gue nih berapa nih tujuan gue kan gak kayak gitu kayak gitu punya tujuan gue kan emang kenyamanan emang gak ada bukan gue dipamerin kan gue nyaman aja dan supaya gue gila lu gue miskin banget dulu kayak gue punya duit ditabungan ngapain juga gue mati nanti direbutin anak gue juga bagus gue beli untuk kue dong gue nikmatin untuk duit gue kayak gitu punya oke jadi pesannya ya guys ya jadi kalau misalnya kayak temen-temen temen-temen di sekitaran kita dipu juga itu mungkin ya oh banyak banyak jadi kita harus hati-hati lu juga sama dia kan temenan iya seperti gue sama MZ gue gak tau seperti gue sama Medina kalau menurut gue lu gue ditipu gak sih? tipu lah ditipu ya kalau orang ditipu mana? gue gak tau karena ya bener tapi kan kayak gini gue orang harus nanya dulu nih dengan orangnya mana nih janjinya kan kayak gini kayak gini nih mana nih dan gue kan gak sempet nanya itu jadi maksudnya makanya gue gak berani bilang gue ditipu tapi kayak kayak ditipu ini yang terjadi sama gue sama si Medina karena lu temen gak enak kan pertamanya gak ditawarin gak enak kalau gue ke dia karena kasihan jadi kalau kira konten enggak iya 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 jelas 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 enggak enggak kok enggak kok gue suruh ngobrol dengan dia dan gue di podcast gue gue serang dia abis-abisan loh tapi ternyata memang dianya memang pembela kebenaran dan kebaikan maju tak gentar membela yang benar sip berani ngomong tapi lu hebat nyali lu lu makan apa sih sebenernya makan apa ya makan wahyu makan wahyu gila loh dengan pengacara itu aja digas ya pokoknya semuanya gila makan apa sih orang gini karena ini buat gue ya nah di luar sana buat luar yang masih bela dia masih temenan sama dia itu sama aja luar kan juga temen tuti adalah tuti juga yang membela tuti adalah tuti terus deh gitu kalau lu masih bela-belain dia kenapa lu sekongkol sama tuti jangan gue jadi takut nih ada yang sekongkol juga gitu di belakang dia makanya dia bisa sepede itu terus deh gitu kalau ada pengacara yang masih bela dia tanggung jawab anda adalah di akhirat cuy tapi pengacara juga tetap harus belain kalau dibayar ya itu kan gak dibayar dia terus jangan lupa jangan lupa tuh ya buat pengacara yang belain dia jangan lupa kredibilitas 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 anda selanjutnya akan hancur pasti oke bye thank you dong udah mau di dudukin baik-baik sama dia iya gue tau gue kebayang kebayang gak lu dudukin gue gendut dia dudukin terus gue tau dia pasti mau panggil wartawan terus mau damaiin gue kan saya avokat senior ini avokado panjang banget tuh namanya sudah disebut ya habis sudah selesai dia mau pancocin kalian iya 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 mau damaiin kebayang kalian kebayang gue udah tau lu liat kan ngoceng-ngoceng gue di story iya kan kebayang dia pengen merancurin kalian iya karena 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 dia sering banget pers tanpa izin gue iya iya gue liat nah yang gue gak suka dari dia kan dia bongkar rasial loh iya gak artinya kan dia dia cuma pengen dapetin berita dari pokoknya dapetin engagement dari dari permasalahan ini yang sama lu kan dibayar tanpa mikirin gue dan karena gue punya pengacara sekarang ini masih hidup kan karena gue punya pengacara sekarang dan pengacara gue beda banget beda banget kayak misalnya gue pengen ngomong di media dia langsung ngomong tuh kalau lu ngomong kayak gini di media kami seneng tapi nanti kamu yang susah bagus harus kayak gitu lah kalau yang dulu gimana kalau lu mau ngomong di media saya dampingi iya terus tanpa izin gue pun dia ngomong di media kayak gitu punya tiba-tiba dia muncul aja di TV pokoknya tanpa lu tanpa gue ngomong ini ngomongin gue ini bener kan dan gue tau gak waktu gue sempat kan ditahan kayak gitu punya kan 1x24 jam itu kan tanpa izin istri gue terus istri gue tiba-tiba kayak sini dateng kan istri gue sini tiba-tiba wartawan semuanya istri gue tuh terkejut ngomong apa ya dia terus ngomong panjang lewat-panjang lewat bener kan ibu Reni serius iya serius aku terkejut aku jadi dia siapin wartawan banyak gitu sudah-sudah gak ada briefing gak ada apa-apa gak ada izin tiba-tiba langsung kayak gitu langsung ngomong bener kan ibu Reni silahkan sampaikan sedikit aja peta-peta bingung lah istri gue apalagi istri gue bukan orang kamera kayak gitu ya bingung lah kayak gitu punya terus ya menurut gue sih itu gak gak pas lah ya gak kayak ini ya harusnya kan dia bertindak atas nama klien pengacara itu kan dibayar bertindak atas nama klien tapi nanti gue janji gue akan dateng ngomongin lebih panjang lebar lagi kalau masalah gue sudah selesai oke karena masalahnya belum selesai jadi ya udah segitu aja dulu ya oke diambil ya positifnya ya intinya jangan gampang kegiur sama sesuatu barang yang murah-murah itu harus dicurigain ya contoh sudah banyak film sudah banyak film sudah banyak Tinder Sringer Inventing Ana nonton gak lu nonton nonton itu filmnya banyak contohnya banyak jangan sampai kena tipu iya kegembangannya juga sudah banyak jadi hati-hati termasuk gue termasuk gue juga hati-hati semuanya oke bye thank you dong jadi orang kaya juga bisa kena tipu iya orang kaya bisa tipu juga selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax